Intro Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada wasa rohani katolik hari ini. Bersama-sama kita akan menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan yang kita baca pada hari ini untuk mengisi wasa rohani kita sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Kusupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan didampingi dan dibimbing oleh Romo Dio Sesan Antonius Yakin Cipta Mulia yang akrabis apa dengan Romo Yakin. Romo Yakin, terima kasih atas kesediaan waktunya ya Romo. Sama-sama Bu Wina. Segera awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yakin. Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk memulai perenungan kita pada pagi, siang, dan sore hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Baik, Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Bantulah kami agar senantiasa siap sedia dan rela mengampuni sesama. Dan mampukanlah kami untuk berani menanggapi rahmat panggilanmu menjadi utusan-utusan menjadi rasul-rasul kecilmu yang mewartakan kabar gembira, sukacita, kasih kerajaanmu di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa alas panjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Surat Rasul Paulus kepada Jemaah Adikolus Lebab 2, ayat 6 sampai dengan 15. Saudara-saudara, kalian telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dipangun di atas Dia. Hendaklah kalian bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kalian. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang menawan kalian dengan filsafat kosong dan palsu, menggunakan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Sebab seluruh kepenuhan Allah secara jasmaniah diam dalam Kristus dan dalam Dia kalian pun memperoleh kepenuhan. Dialah kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dialah kalian telah disunat, bukan dengan sunat yang telah dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang wujudnya adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Sebab kalian telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Dahulu kalian mati karena pelanggaranmu dan karena tak bersunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kalian bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat utang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kristus telah meluncuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pawai kemenangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tetapi dengan masmur tanggapan dari masmur 145. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Aku hendak mengakungkan dikau ya Allahku ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepada mulia Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keberkasaanmu. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Terima kasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil. Sampai diawali dengan baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan ku tetapan agar pergi dan berbuah. Dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas. Bisa kan, Tuhan. Diambil dari Injil Lukas bab 6, ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam malaman, ia berdoa kepada Allah. Kesokan harinya ketika siang, ia memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus. Andreas saudara Simon, Jakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Jakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Judas anak Jakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea, dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Sabda Tuhan. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Tuhan, Sahabat Tuhan, dan Katolik yang terkasih, mari kita mendengarkan inspirasi iman dari Romo Yakin. Silahkan Romo, dari bacaan pertama mungkin, yang kita bisa dapat dan pelajari apa Romo? Ya, mungkin sebelum saya memberikan inspirasi, saya ingin bertanya dulu kepada, paling tidak kepada Bu Wina. Bu Wina sudah dibaptis? Ya, sudah Romo. Baptis bayi atau baptis dewasa? Baptis dewasa. Baptis dewasa. Kenapa mau dibaptis? Karena dari kecil sekolah, di sekolah Katolik. Terus kemudian, ketika saya baptisnya, pas sebelum menikah Romo. Jadi, perjalanan imannya, ikut-ikut sekolah, lalu pas menikah, itu baru dibaptis Romo. Apakah karena menikah, jadi mau dibaptis? Salah satu yang menggerakkan, terus serah iya Romo. Ya, terus, setelah dibaptis, setelah menikah, kenapa kau masih bisa bertahan menjadi orang Katolik? Perjalanannya, mungkin perjalanan imannya itu, jatuh bangun, tapi banyak jatuhnya dulu, gitu Romo. Baru, terus kemudian pelan-pelan, baru melihat ke sekeliling, belajar syukur, lalu melihat, mendengar banyak, apa, korbah-korbah, yang kemudian menggugah, dan menjadikan, makin mantap, dan yakin, bahwa, iman yang saya pilih ini, yang saya ikuti, itu benar-benar sesuatu yang, karena bukan janji-janji bahagia, dan terus selalu senang, tetapi kok malah menawarkan, dan mengatakan, hal-hal yang buruk, gitu. Kayak orang, kalau jual obat, bukannya sesuatu yang, pasti sembuh, gitu, enggak, tapi, pasti kamu akan didampingi, untuk menuju kesembuhan. Nah, itu kan, tantangan, ya, Romo, tetapi, itu menjadikan, dan setelah berjalannya waktu, melihat bahwa memang, Tuhan itu ada, selalu dalam setiap kesedihan, ada hiburan-hiburan kecil, yang Tuhan sediakan, gitu. Jadi, ya, semakin mantap, gitu, Romo. Ya, kalau ditanya lagi, lebih lanjut, peristiwa apa sih, atau momen apa sih, yang menjadi titik balik Ibu Wina, yang akhirnya, mengimani, oh ya, ternyata, babisan saya, pilihan saya, untuk menjadi katolik, ini pilihan yang baik, dan benar, yang akan saya perjuangkan, akan saya hidupi, sepanjang hidup saya. Kalau satu titik balik, yang besarnya sih, saya enggak ingat, karena, kayaknya, tumpukan-tumpukan, banyak dari banyak kejadian, yang, oh ya, yang terus kemudian, berakumulasi, menjadi, oh ya, ini, ini jalan yang benar, gitu, Romo. Salah satu yang membuat saya, juga bangga dengan iman katolik saya, adalah, bahwa, gereja katolik, menyediakan sakramentobat, yang mungkin, di tempat lain, setahu saya, tidak ada. Kenapa? Karena saya melihat, di situ, kita diajar, kita diajak, untuk, mau rendah hati, berbicara, kepada manusia lain, yang, mungkin, dia tidak mengenal kita, tidak melihat secara langsung, berkatak muka, karena di, ada sekat, tapi, berbicara, mengatakan, apa-apa yang kita, salah, itu di depan orang, itu kan, butuh kelendahan hati, menurut saya, begitu. Lalu, setelah kita, mengungkapkan, kita diberi absolusi, kita diberi, apa, pengampunan, itu, ada kelegaan, yang, tidak bisa kita katakan, dengan kata-kata, ada sukacita, yang berbeda. Lalu, kemudian, ketika ada suatu saat, juga, saya, meminta, untuk, mengalahkan ego saya, mengikuti, orang lain, ada sukacita, yang, luar biasa, yang, tidak bisa kita bilang, gitu, Romo. Jadi, mungkin, saya tidak ingat, term poinnya, itu, yang mana, tetapi, itu bertumpuk-tumpuk, jalan, gitu, Romo. Ya, itulah, jalan, untuk menjadi, pengikut Kristus. Kenapa? Perjalanan menjadi pengikut Kristus, itu, bukan perjalanan yang sekali jadi. Saya mau jadi katolik, saya pasti, di baptis, saya bisa menjadi pengikut Kristus, yang sejati. Tidak. Tetapi, bagaimana, perjalanan menjadi pengikut Kristus, itu, selalu, dihidupi, dalam langkah-langkah yang ringa, dalam langkah-langkah yang kecil. Maka, kalau Ibu Teresa mengatakan, aku dipanggil, bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Setia, dalam menekuni, hal-hal yang kecil, melakukan hal-hal kecil, dengan cinta yang besar. Maka, inilah yang coba, dihidupi, untuk kita semua, sebagai pengikut Kristus. Kita sudah dibaptis. Kita dibaptis, artinya, kalau dulu, pembaptisan itu, modelnya, kita dilelepin, gitu ya, ke sungai, gitu. Sekali, dua kali, tiga kali, agar ditahan lama, setelah itu, baru, dinaik. Pada saat, naik dari sungai, yang dilakukan apa, pertama kali? Menghirup nafas yang baru. Maka, kita mendapatkan, roh yang baru. Sungai itu, bawa air itu, lambang dunia orang mati. Simbol dunia orang mati. Artinya, kita diajak untuk mati. Mematikan segala ego, mematikan segala keangkuhan diri kita, agar kita bisa bangkit, bersama dengan Kristus. Itulah yang dialami juga Kristus, pada saat mengalami pembaptisan. Yesus mencoba menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak memposisikan diri sebagai Tuhan, tetapi dia juga mau menjadi manusia seperti kita. Itulah sebabnya, kalau kita lihat, dalam kisah Injil pembaptisan, Yohanes pembaptis mengatakan, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Bukan saya yang membaptis engkau, tapi engkau lah yang harusnya membaptis saya. Tetapi Yesus mengatakan, biarlah kehendak Allah terjadi. Artinya, pada saat kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak pernah dijanjikan bahwa kita tidak punya kesulitan, kita terbebas dari penderitaan, kita dihilangkan dari salib-salib kita. Tetapi, yang dijanjikan oleh Yesus, tadi seperti Buwina katakan, Yesus menjanjikan atau Allah menjanjikan Sang Immanuel. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Bahwa Allah, dalam kesulitan, dalam penderitaan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka, kita boleh melihat pola hidup Kristus. Pola hidup Kristus yang senantiasa berpaut, kepada Allah di dalam doa-doa kita. Itulah sebabnya, dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana kita diajak untuk menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Atau Paulus juga pernah mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Artinya, kita berani mulai mengikuti teladan Kristus sendiri, yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dan dalam berdoa pun, bukan memaksa Allah untuk mengikuti kita, tapi pelan-pelan kita belajar untuk mengikuti Allah. Itulah sebabnya, Yesus senantiasa mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka, jangan sampai kita malah memaksa Allah, kalau saya berdoa, saya punya hak loh. biar doa saya dijawab sama Allah. Saya minta ini, minta itu, minta segala-galanya, terus kalau doa saya tidak dijawab, saya marah, saya mutung, saya tidak mau lagi berdoa, saya tidak mau lagi ke gereja. Pada saat kita melakukan hal itu, jangan-jangan kita yang memaksa Allah untuk mengikuti kiri kita. Tetapi, yang namanya doa, adalah keberanian kita juga, ya Tuhan, saya mau minta ini, minta itu. Tapi kalau, engkau berkenan, biarlah, engkau boleh memberikan hal itu. Tetapi kalau tidak, biarlah kehendakmu saja yang terjadi. Sehingga akhirnya ada kepasrahan, ada penyerahan diri, pada saat itulah, doa itu tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sesuatu yang menggembirakan, suka cita. Maka, sesuai dengan bacaan pertama tadi, kita diajak untuk mati, mematikan segala ego kita, mematikan segala keangkuhan kita, dan mulai mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti itu, Bu Wina. Baik, terima kasih, Romo. Ada pertanyaan sedikit, tentang doa. Tadi Romo katakan, kalau berdoa, kita sebaiknya, jangan hanya menuntut, tapi juga mau, Tuhan, ini kalau memang kehendakmu, ya terjadilah gitu ya, Romo. Benar. Kalau untuk hal-hal yang materi, mungkin, itu kita bisa ingat gitu, oh ya, nggak boleh memaksa, misalkan mau minta, apa, rumah baru, atau apa gitu ya, Romo. Tetapi misalkan untuk hal-hal yang, kebaikan-kebaikan, misalkan untuk kesembuhan, untuk misalkan keluarga, yang sedang meninggalkan gereja, Kadang-kadang ada, apa ya, kayak ketakutan, kalau saya doa ini, tapi kan Tuhan belum tentu menjawab, misalkan minta kesembuhan. Belum tentu saya doa hari ini, besok sembuh, atau seminggu kemudian sembuh. Nah, di situ ada kayak, apakah iman saya ini, akan cukup kuat, untuk menggerakkan hati Tuhan gitu, karena kan katanya, imanmu menyembuhkanmu, atau imanmu yang akan terjadi gitu kan, kalau Tuhan Yesus selalu katakan. Jadi kayak ada semacam takut berdoa, karena takutnya Tuhan nanti nggak menjawab, mengiyakan, mewujudkan doa saya. Itu bagaimana menurut Romo? Ya, maka dasar dari doa adalah, tidak lain dan tidak bukan kasih. Kita mengimani kasih Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa menyertai, dan mengasihi kita. Maka, apakah yang kita minta itu, yang terbaik buat diri kita? Mungkin tidak. Allah yang lebih mengerti, apa yang terbaik untuk diri kita. Kita minta, agar saudari kita, saudara kita, diberi kesembuhan, kembali ke jalan yang benar. Tetapi jangan lupa, Allah punya rencana yang jauh lebih besar. Grand design, atau misalkan kita sebut saja sebagai, apa, rencana besar Allah. Yang bukan hanya sekedar, mungkin menyelamatkan kita, atau menyelamatkan satu dua orang saja, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang. Seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan. Maka, sangat baik pada saat kita berdoa, kita memohon sesuatu, tetapi bagaimana akhirnya kita juga dengan rendah hati juga mengatakan, biarlah kehendak mula yang terjadi. Karena kita percaya kehendak Allah, tidak mungkin, tidak, Allah pasti mengharapkan, atau mengarahkan kita untuk mencapai keselamatan, kehidupan kekal bersama di surga. Seperti itu. Jadi mesti belajar, ini ya Romo ya, belajar taat ya, ya, udah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, dalam ketaatan itu, bukan hanya ketaatan, kita terpaksa, tetapi, memang penyerahan diri secara total, karena kita percaya, kita mengimani kasih Allah. Dalam iman itulah, kita senantiasa punya harapan yang hidup. Maka, doa yang benar adalah doa yang didasarkan pada tadi. Pengharapan yang hidup atas iman, akan Allah yang senantiasa mengasihi, mencintai kita. Baik, baik. Terima kasih Romo. Kita sudah mendapatkan tadi kata-kata Romo yang bagus sekali, menurut saya, kita berdoa dengan pengharapan yang hidup akan kasih Allah ya Romo. Benar, benar. Baik, terima kasih. Saudara, sahabat uasa rohani katolik yang terkasih, kita adapkan dulu inspirasi iman yang kita dapatkan dari Romo yakin. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi yang kedua. sahabat uasa rohani katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti uasa rohani katolik hari ini bersama dengan Romo yakin dan saya, Bagi Anda yang ingin menyampaikan inspirasi iman yang pernah Anda alami ataupun masukan yang lain, silakan di email ke orkkaj2021.com atau ke whatsapp nomor 0881-0251-33438. Baik, Baik, kita lanjutkan. Romo yakin dari bacaan Injil terutama mungkin ada inspirasi iman apa, Romo? Ya, dalam bacaan Injil merupakan perpanjangan dari bacaan pertama. Bacaan pertama merupakan syarat agar kita belajar menjadi pengikut Kristus. Dasarnya adalah bagaimana kita diajak Nus nantiasa berharap dalam doa-doa kita karena kita mengimani bahwa Allah adalah Allah yang mengasih kita, Allah yang tidak meninggalkan kita. Itulah yang diungkapkan oleh pemasmur dalam masmur tanggapan Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan, karena kebaikan itulah, karena kasih yang sudah kita rasakan itulah, kita belajar untuk menanggapi kasih Allah dengan berani memberikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Menjadi utusan-utusannya, menjadi rasul-rasulnya. Kalau misalkan mau dicari pengalaman konkretnya, mungkin kalau boleh saya bertanya lagi kepada Bu Wina. Kenapa sih Bu Wina masih mau jadi Katolik? Sekarang aktifnya, aktif dalam kegiatan apa saja? Di paroki kebetulan salah satu korbitromo. Kenapa masih mau jadi korbit di DPH? Kan repot, udah ada keluarga, suami, anak yang harus diurus. Kok masih mau-maunya ngurus bantu-bantu gereja jadi korbit? Bantu diminta juga saya bertanya ke Romo-nya, apa benar ini Romo? Kalau buat saya, satu permintaan tugas itu sebisa mungkin kalau tidak ada halangan yang sangat-sangat mengganggu atau menghalangi atau membatasi saya. Saya berusaha mengiakan gitu Romo. Karena berkaca dari, mungkin dari lihat orang, lalu dengar-dengar bahwa kalau ada tugas, ada apapun lah permintaan untuk melayani, itu iakan saja gitu. Itu yang mendasari, tanpa berpikir juga sebetulnya mau bagaimana menjalaninya, bagaimana nanti harus pakai ini dan itu gitu. Jadi ya, mau mulai dulu dengan itu saja sih Romo. Apakah benar hanya sekedar mendengar orang-orang lain saja, ataukah sebenarnya ada gerakan yang lebih dalam dari ibu? Yang akhirnya ibu mengatakan, ya oke saya dengar orang lain, tapi yang menggerakan saya, ya saya tetap mau kok. Itu apa? Jadi kebetulan memang ada di dalam keluarga ada yang sedang tidak, dikatakan meninggalkan juga tidak, cuman agak mulai ada ketidak, apa ya istilahnya, tidak terlalu mau katolik gitu. Saya, COVID-nya kan membawahinya juga kaderisasi, itu saya mulai pertentangan, Romo ini tidak salah. Tapi saya pikir ya mungkin ini entah bagaimana, apakah Tuhan meletakkan kok saya di bidang yang itu gitu. Jadi ya sudah, saya jalani gitu Romo. Ya, tidak sedikit orang yang terpanggil untuk melayani, mereka akhirnya terpanggil dan mau melayani penyebabnya karena dia, mereka sudah tersentuh, tersentuh oleh kasih Allah. Mereka merasakan bahwa hidupnya sudah dikasihi, sudah mendapatkan berkat, anugerah dari Tuhan. Dan, maka akhirnya hidupnya mulai tergerak, dirinya mulai tergerak untuk, ya sudah, saya mau deh, maunya seperti apa, nanti harus seperti apa, saya nggak tahu, pokoknya saya mau dulu aja. Dan tidak sedikit ternyata, apa yang kita katakan mau, pelan-pelan akan disempurnakan oleh Allah. Maka, sama seperti saya, ataupun Romo-Romo, atau siapapun, tidak ada yang pantas untuk menjadi pelayan Allah. Karena kita tidak sempurna. Tetapi, yang ditanya, bukanlah apakah kamu pantas, apakah kamu layak menjadi imam, menjadi pelayan. Dan, tidak, yang ditanya adalah, apakah Anda mau, apakah Anda bersedia. Dan, pada saat kita mengatakan, ya saya mau, saya bersedia, kita boleh percaya, Allah yang sudah memulai pekerjaan baik dalam diri kita, Allah pula lah yang akan menyempurnakannya. Maka, mungkin saja pada saat Ibu Wina mengatakan, ya saya mau menjadi korbit, apa, pengembangan dan kaderisasi. Tetapi, saya nggak tahu apa-apa. Tetapi pada saat Ibu Wina mengatakan, ya mau, hari demi hari pada saat kita menekuni korbit tersebut, kita mendapatkan pembelajaran-pembelajaran, masukan-masukan, kita semakin dilengkapi. Sehingga kita semakin dimampukan oleh Tuhan sendiri. Iya atau iya? Oh, ini mau mancari lagi Romo. Iya, iya Romo. Maka, Allah nggak pernah memanggil kita dan membiarkan kita begitu saja. Kalau ada panggilan-panggilan nabi-nabi yang lain, itu ada yang mengatakan, Engkau telah memanggilku dan aku tidak punya kuasa untuk menolakmu lagi. Artinya menolak kasih Allah. Kita mau menjalankan menjadi murid Yesus, menjadi rasul, menjadi utusannya, karena pertama-tama saya sudah merasakan kasih Allah. Kasih Allah yang sudah menggerakkan saya, sehingga saya pun, ya sudah, saya sudah menerima segala-galanya, saya mau belajar untuk berbagi. Menjadi saluran berkat Allah bagi sesama. Pada saat kita menjadi saluran berkat Allah, kita boleh percaya, berkat anugerah Tuhan itu tidak berkesudahan kepada kita. Kalau kita menampung berkat Allah, hanya untuk diri kita saja, kita sumpama gelas kotor. Gelas kotor kalau dituang air terus-menerus, yang ada luber, tumpah, dan gelasnya mungkin tetap kotor di dalamnya. Tetapi pada saat kita menjadi saluran berkat Allah, kita sumpama selang. Selang yang kotor sekalipun, kalau dialiri air terus-menerus, maka air yang melalui selang itu adalah air yang senantiasa segar, senantiasa baru, jernih, dan mungkin saja bisa mengikis kekotoran selang itu. Dan airnya itu bisa ditempatkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Itulah kalau kita mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka, sebagai utusan, sebagai rasul-rasul, sebagaimana Yesus memanggil ke dua belas rasul, mereka diberikan kuasa. Kuasa untuk penyembukan, kuasa untuk mengampuni. Yesus tidak hanya sekedar memanggil, dan sudah diutus begitu saja. Tetapi Yesus nantiasa memperlengkapi kita dengan pelbagai kemampuan yang memang kita butuhkan dalam sarana pewartaan kita. Inilah yang dialami oleh ke dua belas rasul. Artinya, bukan hanya sekedar Yesus yang bisa menyembuhkan, tetapi kita pun bisa menyembuhkan karena kita menjadi perpanjangan tangan Kristus sendiri. Ada lagu anak-anak yang menarik. Itu dari Teresia, kanak-kanak Yesus atau Teresia Lisiu, itu mengatakan, Yesus tak punya tangan lagi, kita semualah. Saya lupa nadanya ya. Yesus tidak punya tangan lagi, tangan kita setelah yang menjadi tangannya. Yesus tidak punya kaki lagi, kaki kita lah yang menjadi kakinya. artinya, kita pun diajak untuk sekarang menjadi perpanjangan tangan Yesus, menjadi perpanjangan kaki Yesus, mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Itulah arti dan makna seorang rasul, seorang putusan. Begitu Bu Wina. Ini sedikit sharing sedikit, Romo. Kadang-kadang ada beberapa juga teman-teman yang aktif gitu ya, Romo, mengatakan kalau kita kalau melayani Tuhan, itu jangan dikira nanti kita dapat berkat, dapat apa, apa maksudnya suka cita, apa, kayak seolah-olah kita sudah melayani, oh ada upahnya nih, ini yang baik-baik gitu. Ternyata, tantangannya itu semakin besar gitu. Ada apa, entah di keluarga, entah di ekonomi, jadi kadang-kadang bisa menjadi ketakutan tersendiri kalau kita mau masuk. Jadi seolah-olah itu kayak kita kan mau jadi rasul-rasul, kata Romo tadi. Itu kan saya tanya terus jadi, pada datang semua gitu, Romo. Gimana tuh, Romo? Ya, berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bukanlah sekedar materi atau keadaan yang baik-baik terus-menerus, tetapi bagaimana akhirnya kita dimampukan untuk semakin berani menghadapi segala apa ya, keadaan kehidupan kita, kondisi kehidupan kita sehari-hari. Misalkan contohnya, saya mau melayani, eh, saya mendapat tentangan antar dari suami, atau istri, atau anak-anak, tapi toh pada saat saya belajar untuk melayani dengan baik tanpa, eh, apa, eh, menghilangkan peran saya sebagai entah seorang suami, atau istri, atau anak-anak, atau orang tua. Saya pelan-pelan semakin dimampukan untuk memiliki pelbagai macam keutamaan. Itu juga suatu berkat. bagaimana dalam pelayanan saya belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mau mengampuni, lebih berani mendengarkan, lebih taat. Dan paling utama adalah saya dengan melayani semakin berani mengasihi, semakin berani untuk mengimani kasih Allah dalam hidup kita. itu juga suatu berkat. Tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut. Ya, terima kasih, Romo. Jadi, kita dapat bonusnya semakin bisa mungkin peka, atau semakin bisa mengenali kehadiran Tuhan di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi itu, ya, Romo. Melayani bukan berarti kita mendapatkan privilege untuk bebas dari segala kesulitan dan tantangan, ya, Romo. Ya, yang luar biasa kalau kita mau belajar dari salah satu orang kudus yang mungkin masih masih belum terlalu lama, gitu ya. Ibu Teresa itu pernah mengalami kegalauan, mengalami kegelapan hidup. Dalam buku hariannya, Ibu Teresa mengatakan bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta itu mengatakan Tuhan sudah memikatku dan aku sudah terpikat olehnya dan aku mau melayani tetapi seakan-akan makin lama Tuhan meninggalkanku. Aku hidup dalam kegelapan. Segala hal rohani yang aku jalani perayaan Ekaristi doa-doa itu terasa kering. Banyak orang yang menyalahkan. Tapi Ibu Teresa tetap bertekun dalam kesulitannya itu sampai akhirnya dia mendapatkan insight mendapatkan pencerahan bahwa dia adalah sengatang lilin kecil yang di percayakan Tuhan. Lilin itu tidak bermakna pada saat berhadapan dengan matahari terang terik matahari. Tetapi lilin itu menjadi bermakna pada saat hadir dalam kegelapan malam. Sampai-sampai Ibu Teresa dalam buku harian yang mengatakan kalaupun saya boleh menjadi orang kudus biarlah saya menjadi orang kudus di dalam kegelapan neraka untuk menerangi mereka jiwa-jiwa yang kehilangan kasih Allah. Bagi saya itu sesuatu yang apa ya sesuatu yang luar biasa bagaimana Ibu Teresa akhirnya bisa memaknai tujuan hidupnya bahwa saya menjadi utusan bukan untuk orang-orang yang ya artinya orang-orang yang baik saja tetapi justru untuk orang-orang yang memang membutuhkan keselamatan dan mungkin saja orang yang membutuhkan keselamatan itu pada saat mau diselamati diselamatkan mereka menolak atau bahkan mereka menyerang balik sama seperti Yesus Yesus ingin menyelamatkan banyak orang tapi akhirnya Yesus ditolak bahkan dibunuh disalib tetapi yang namanya kasih Allah tidak berhenti pada kematian saja tetapi dengan kasihnya Allah mampu melampaui kuasa dosa kuasa maut mengalahkan kematian dan menunjukkan jalan keselamatan bagi kita semua seperti itu Bu Wina terima kasih Romo hari ini inspirasi yang Romo berikan itu saya rasakan sangat memuatkan bukan hanya bagi aktivis di gereja ataupun dimanapun tapi yang Romo katakan istilah rasu-rasu kecil jadi mungkin di keluarga ibu rumah tangga ayah seorang ayah seorang anak dimanapun itu pasti punya tantangan sebagai diporsinya masing-masing tetapi tadi Romo banyak ini kita harus melihat mendengarkan ulang supaya mendapatkan benar-benar dan bisa mempraktekan apa yang Romo sampaikan untuk mungkin benang merah sedikit atau kesimpulan kecil Romo untuk hari ini Romo untuk menjadi rasu kecil kita dipanggil bukan untuk melakukan hal-hal yang besar hal-hal yang luar biasa tapi lakukanlah hal-hal yang kecil rutinitas harian tetapi dengan cinta yang besar misalkan contohnya saya mau berdoa bagaimana doa itu bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata saja tetapi doa yang sungguh-sungguh lahir dari hati kita ungkapan syukur kita yang mendalam kalau saya mau melayani keluarga saya entah istri suami anak-anak orang tua saya mau melayani dengan kebesaran hati saya itulah sebabnya Paus Franciscus mengatakan kita semua dipanggil kepada kekudusan kekudusan yang dimulai dari hal-hal sederhana Paus Franciscus menceritakan ada seorang ibu yang sedang berjalan ke pasar bertemu dengan ibu-ibu yang lain biasanya kalau ibu dua tiga orang berkumpul mereka ngapain gosip rumah nah ibu itu mendengarkan dan awalnya dia tergoda tetapi dia ingat oh iya saya harus menahan diri untuk tidak berkata-kata jelek terhadap orang lain satu langkah menuju kekudusan lalu ibu itu pulang ke rumah terus dalam kelelahan anaknya merengek minta diajari akhirnya ibu itu mengajari anaknya dengan penuh kesungguhan dengan telaten satu langkah lagi menuju kekudusan lalu ibu itu ingat walaupun dirinya sudah lelah capek dia belum rosario dia ambil rosario dia mendaraskan butir-butir doa dalam rosario satu langkah lagi menuju kekudusan dan pada saat ibu mau membereskan rumah dia melihat ada pengemis di luar rumah yang meminta dan akhirnya ibu itu memberikan makanan kepada pengemis itu satu langkah lagi menuju kekudusan artinya kekudusan menjadi rasul itu bukan hal besar hal yang muluk-muluk tetapi mulailah dari hal yang kecil tetapi dengan cinta dengan semangat dengan semangat yang besar sehingga akhirnya mereka mereka yang merasakan cinta kita juga merasakan tergerak oleh kasih Allah sendiri pasti beda kok pada saat kita melayani hanya sekedar formalitas atau melayani dengan terpaksa dibandingkan dengan melayani dengan kesungguhan hati dengan cinta yang tulus rasanya pasti beda maka agar kita bisa melayani walaupun sulit kita diajak untuk mendasarkan semua itu pada pola hidup Kristus sendiri yaitu Yesus yang senantiasa berdoa yang senantiasa menyerahkan segala harapan keinginannya kepada Tuhan kenapa sekali lagi karena dalam doa-doanya Yesus sungguh-sungguh memiliki harapan yang hidup akan kasih Allah itulah yang menjadi iman Yesus kasih Allah yang hidup yang senantiasa menyertainya seperti itu Bu Ina terima kasih Romo Yakin untuk inspirasi iman yang luar biasa hari ini kita akan tutup dengan doa penutup ya Romo silahkan dan berkat Marilah kita haning secenak dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Mulia berkat kemurahanmu kami telah menerima sakramen cinta kasihmu semoga segala tingkah laku kami menunjukkan kepada sesama bahwa kami adalah saksi-saksimu rasul-rasul kecil yang kau utus sampai kepada kesudahannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Rahmat berkat dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercura dalam hidup kita dalam diri mereka yang kita cintai keluarga kita orang-orang yang kita doakan dan kita layani Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Romoyakin terima kasih sekali lagi semoga Romo selalu diberkati dalam setiap tugas dan pelayanan Romo ya terima kasih Bu Wina kita ucapkan juga terima kasih kepada pimpinan pengurus dan segenap tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik semoga dengan inspirasi iman yang tadi Romoyakin sudah berikan kita juga dimampukan untuk menjadi rasul-rasul kecil dimanapun kita berada sampai jumpa di Oase Rohani Katolik edisi selanjutnya salam sehat dan sukacita dalam Kristus selamat menikmati